Aku tak akan goyang Aku tak akan goyang Sama kau sertaku Sejauh langit dari bumi Sejauh langit Dari bumi Begitu besarnya kasihmu Penuhi hati kami Yang rindu Menyembamu Yesus Sejauh langit Dari bumi Begitu besarnya Kasihmu Taulah Tuhan Kekuatanku Suka citaku Kami harus mengakui Kami masing-masing Tidak ada yang lain Kami sangat bersyukur Kami berada di tengah ibadah dan pelayanan kaum muda remaja malam ini Semua kata kemurahan Tuhan Berarti kami memperoleh kesempatan Untuk mendapatkan pertolongan Mendapatkan perlindungan dan kekuatan yang dari engkau saat Bila mana nanti Bila mana nanti ujian Bila mana nanti kesesakan itu terjadi Kami diluputkan dari sana Terima kasih Kami punya Tuhan yang heran Allah yang dasyat luar biasa Tidak ada seperti engkau Tuhan Sebagaimana pribadi Yusuf Seorang muda Tetapi bisa Mengerti Dan melihat Segala rencana-rencana Allah Dinyatakan dalam kehidupannya Jadikan kami semua Yusuf-yusuf Di akhir zaman ini Oleh sebab itu Hamba menyerahkan hidup hamba Di tengah pemberitaan firman Allah Kiranya taruh perkataan firmanmu Di mulut bibir lidah hambamu Sehingga hamba layak Untuk menjadi penyambung Mulut bibir lidah Tuhan Oleh sebab itu Kiranya Tuhan mengurapi Urapilah hambamu Dengan kuasa roh el-kudusmu Penuhilah hati hambamu Dengan hikmat pengertian roh hikmat dan wahyu Perlengkapilah hati hambamu Dengan harta yang indah Karunia-karunia dan jabatan-jabatan roh el-kudus Sehingga Tanda heran Tanda jahit Menyertai peralian hambamu Kami melihat keajaiban Dari kuasa firmanmu Untuk menyatakan Yang tidak ada menjadi ada Bahkan memulihkan hidup Ibadah pelayanan Hubungan kami dengan Tuhan Bahkan kuasa firman Allah Berkuasa untuk Menyatakan Yang sakit disembuhkan Yang susah dihiburkan Yang lemah dikuatkan kembali Bahkan nanti Membawa kami masuk dalam Kesatuan tubuh Kristus yang sempurna Menjadi tubuh mempelai Kelak Bangsa kafir Akan menyatu dengan bangsa Israel Umat pilihan Tuhan sendiri Terima kasih Biarlah nanti firman itu dimateraikan Dalam lor daging Ditukit di hati kami Berarti firman itu menjadi praktek Dalam kehidupan sehari-hari Sehingga kami menjadi alkitab yang berjalan Menjadi cermin Menjadi contoh Menjadi teladan Baik dalam perkataan Dan perbuatan Dan oleh kuasa firman itu Juga kami digairahkan Supaya kami tetap Dengan semangat Api Ruh Kudus Berkobar-kobar Di dalam melayani Tuhan melayani Pekerjaan Tuhan Sampai kepada kesudahannya Dan kami mau merendahkan diri Saat ini saat Untuk mendengarkan firman Tuhan itulah gambaran Dari tanah yang baik Tanah yang subur Bila manaman Firman Benih itu ditaburkan Dia akan bertumbuh Berakar dan berbuah Daunnya hijau Menjadi obat Bagi bangsa-bangsa Terkhusus bangsa Orang-orang yang Kutus harap Orang-orang yang kecewa Tuhan terima kasih Selanjutnya Tuhan urapi juga Yang bertugas Baik yang membaca firman Yang main musik Yang bertugas untuk In focus Yang bertugas untuk Live streaming Tuhan urapi Bahkan sinyal duk darah Di urapi oleh Tuhan Anak-anak Kaum muda remaja Yang mengikuti Pemerintahan firman Tuhan di kediaman Masing-masing Juga urapi Umat Tuhan Anak-anak Tuhan Dimanapun berada Yang senantiasa Mengikuti pemberitaan firman Tuhan Lewat live streaming Video internet Itu Facebook Baik di dalam negeri Maupun luar negeri Juga memberkati Firman terima kasih Yang sudah Yang sudah Pemuda remaja Itu usul yang dimaksud Dituliskan di dalam Kejadian Berakian berakal budi Dan berakal budi dan bijaksana Dengan penuh keyakinan Amin 27-31 Demikian firman Tuhan Ketujuh ekor lembu Timbul 7 tahun kelaparan Maka akan dilupakan Segala kelimpahan itu Di tanah Mesir Karena kelaparan itu Mengurus keringkan negeri ini Sesudah itu Akan tidak kelihatan lagi Bekas-bekas kelimpahan Di negeri ini Karena kelaparan itu Sebab sangat hebatnya Kelaparan itu Puji Tuhan Keyakinan Fir'aun Bahwa Yusuf adalah Seorang yang penuh Dengan ro'alah Serta berakal budi Dan bijaksana Yang pertama Sejak Yusuf dapat Mengertikan Dua kali mimpi Fir'aun Sekalipun Mimpi itu Memang berbeda Namun artinya sama Yakni Akan terjadi 7 tahun kelimpahan Di seluruh tanah Mesir Amin Kemudian Akan timbul 7 tahun kelaparan Dan mengurus keringkan Seluruh negeri Mesir Peristiwa ini Sesuai dengan Nubuatan Amos 8 Sampai dengan 11 Jadi Dapat mengertikan Mimpi Fir'aun Sebanyak 2 kali Sekalipun berbeda Namun artinya Tetap sama Semua mimpi Mimpi yang pertama Kedua Diartikan begitu rupa Kemudian Ayat 32 Sampai 2 kali mimpi itu Diulangi bagi Tuhanku Fir'aun Berarti hal itu Telah ditetapkan oleh Allah Dan Allah akan Segera melakukannya Ya Dua kali Fir'aun Bermimpi Menunjukkan bahwa Hal itu Telah ditetapkan oleh Allah Dan Allah Akan segera Melakukannya Amin Saudara Kaum muda remaja Apa yang telah ditetapkan oleh Allah Tidak dapat diganggu Gugat oleh Siapapun Dan Tidak dapat dibatalkan oleh Siapapun Amin Amin Sebab rencana Allah Akan berlangsung Sesuai dengan apa yang telah ditetapkannya Oleh sebab itu Oleh sebab itu Kita Masing-masing kita harus memiliki Akal budi Hikmat akal budi Dan kebijaksanaan Yakni Pembukaan Rahasia Firman Tuhan Kita harus menerima Pembukaan rahasia firman Atau memiliki pembukaan rahasia firman Tuhan Sehingga Kita boleh mengerti Tentang segala sesuatu Kita boleh mengerti Tentang masa dan waktu Kita juga boleh mengerti Tentang apa yang akan terjadi Baik untuk masa sekarang Dan untuk masa yang akan Datang Demikianlah Yusuf Di pemandangan Fir'aun Itu sebabnya Dia sangat yakin Bahwa Yusuf benar-benar Adalah seorang yang penuh dengan roh Allah yang suci Dan seorang yang berakal budi dan bijaksana Jadi hanya orang yang penuh dengan roh Allah Dan orang yang berakal budi dan bijaksana lah Yang memahami tentang segala sesuatu yang akan terjadi Baik sekarang Besok lusa Dan yang akan datang Orang yang bodoh tidak memahami apapun yang terjadi Bahkan yang terjadi di sekitarnya Dan itu juga dituliskan di dalam 1 Thessalonica fasal 5 Orang-orang fasik menganggap semuanya damai Mereka berkata semua damai Tetapi mereka tidak tahu Mereka tidak tahu Bahwa kedatangan Tuhan itu Sama seperti pencuri di malam hari Kedatangannya tiba-tiba Bagi mereka yang tidak memahami Bagi mereka yang tidak mengerti Bagi mereka yang tidak memiliki pembuka rahasia firman Itulah orang yang bodoh Tapi orang yang berakal budi dan bijaksana Mengerti Memahami segala sesuatu yang terjadi Amin Bersyukurlah Jikalau sampai pada saat ini Tuhan masih menyatakan kasih dan kemurahannya Lewat pembukaan rahasia firman Haleluya Mari Kita kaitkan dengan Daniel 9 Ayat 20 sampai 23 Puji Tuhan Mari Baca Demikian firman Tuhan 70 kali 7 masa Sementara aku Jadi judurnya Saudara Perikobnya 7 kali 70 kali 7 masa Jelas ini Berbicara soal 7 tahun kelimpahan Saudara Sesudah itu Akan terjadi 1 kali 7 masa Atau 7 tahun kelaparan yang hebat Yang memuncak Pada pertengahan yang kedua Puji Tuhan Itulah 3 setengah tahun yang kedua Amin Amin 3 setengah yang terakhir Itulah 3 setengah 3 setengah tahun Antikris Berkuasa di atas muka bumi ini Puji Tuhan Untuk menghadapi ini Kita butuh Yang namanya Pembukaan firman Amin 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 Bacalah Ayat 20 sampai 23 Sementara aku berbicara dan berdoa Dan mengaku dosaku Dan dosa bangsaku Mengaku dosa di hadapan Tuhan Terus Bangsa Israel Dan menyampaikan kehadapan Tuhan Allahku Permohonanku Bagi gunung kudus Allahku Puji Tuhan Menaikan permohonan Dalam doa Daniel Menaikan permohonannya Bagi Tuhan Mengapa? Karena Tuhan adalah gunung batu yang teguh Amin Karena Tuhan adalah gunung kudus Allahnya Amin Puji Tuhan Dialah tempat perlindungan Dialah tempat perteduhan kubu pertahanan Amin Itulah yang disebut ibadah yang berkubu Ibadah itu memang harus dihubungkan langsung dengan salib Amin 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 Lalu ayat 21 Sampai 23 Sementara aku berbicara dalam doa Ya Sementara dia menaikkan permohonannya Dalam doa Lewat doa Doanya Terus Terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel Puji Tuhan Terus Dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dulu itu Ya Pada waktu persembahan korban petang hari Ya Puji Tuhan Jadi sesuai dengan apa yang dituliskan Rasul Johannes ya Di Pulau Patmos Penglihatan Rasul Johannes di Pulau Patmos Dalam Wahyu Pasal 1 Ayat 1 sampai dengan ayat 3 Jadi semua ada urutannya Terus Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku Ya Daniel Daniel Sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu Memberi akal budi Hikmat akal budi dan kebijaksanaan Di peroleh oleh Daniel Kenapa demikian Terus Untuk mengerti Untuk mengerti Apa Ayat 23 Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan Ya Terus Keluarlah suatu firman Terjadilah pembukaan rahasia firman Terus Maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu Tuhan kasih pembukaan itu Terus Sebab engkau sangat dikasihi Terus Jadi camkanlah firman itu Dan perhatikanlah penglihatan itu Puji Tuhan Haleluya Kalau pada akhirnya kita boleh mengerti tentang segala sesuatu yang akan terjadi Baik untuk masa yang Untuk sekarang dan masa yang akan datang Jelas itu merupakan sinyal besar Yaitu Suatu tanda Bahwa Tuhan mengasihi kita sekaliannya Puji Tuhan Sebagaimana dengan Daniel Kepadanya diberitahukan segala sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang Atau di hari-hari terakhir Karena Allah sangat mengasihi dia Puji Tuhan Haleluya Daniel ini Singkatnya Daniel ini adalah seorang yang berakal budi dan bijaksana Dia mengerti tentang rahasia firman Karena Tuhan membukakan rahasia firman Amin Puji Tuhan Haleluya Puji Tuhan Daniel 12 Ayat 3 sampai 4 Juga di Lebih ditegaskan lagi disini bahwa Daniel ini Benar-benar seorang yang berakal budi dan bijaksana Seorang yang memiliki hikmat Allah Berakal budi dan bijaksana Terus Demikian firman Tuhan Dan orang-orang bijaksana Akan bercahaya Seperti cahaya cakrawala Puji Tuhan Terus Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran Seperti bintang-bintang Tetap untuk selama-lamanya Ayat Pak Tetapi engkau Daniel Tetapi engkau Daniel Sembunyikanlah segala firman itu Jadi dia sudah terima pembukaan rahasia firman Dari Tuhan melalui Gabriel Maleket Tuhan Roro Tuhan Amin Amin Setelah itu Gabriel memberi pesan Ya itu Terus Sembunyikanlah segala firman itu Sembunyikanlah segala firman itu Terus Dan metraikanlah kitab itu Sampai pada akhir zaman Simpanlah firman yang dibukakan itu Sampai pada akhir zaman Setelah tiba akhir zaman Terus Banyak orang akan menyelidikinya Iya Banyak orang Banyak hamba Tuhan Akan menyelidiki pembukaan rahasia firman Yang diterima oleh Daniel Dari Tuhan dengan perantaraan roh-roh Tuhan Hanya orang yang berakal budi dan bijaksana Mengerti segala rencana Allah Lewat pembukaan rahasia firman Daniel adalah orang yang berakal budi dan bijaksana Karena kepada dia Diberikan pembukaan rahasia firman Sehingga mengerti tentang segala sesuatu Mengerti sampai pada akhir zaman nanti Sekalipun dia tidak berada pada akhir zaman Tapi dia mengerti apa yang akan terjadi Sebab itu pesan daripada roh-roh Tuhan Pesan daripada malaikat Gabriel adalah Simpan rapi Tuliskan dengan rapi Firman itu Supaya nanti orang teliti lagi Maka kau muda remaja Kalau menulis Menulis firman yang didengar Dalam setiap pemberitan firman Tulis dengan rapi Jangan asal-asal menulis Disitu letak keberhasilanmu nanti Disitu letak keberkatanmu dari Tuhan Amin Jangan terpaksa menulis firman Tuhan Kemudian Sudara Singkatnya Kembali boleh saya sampaikan Daniel adalah seorang yang berkalbudan Berjaksana Mengapa? Karena ia memiliki pemuka rasa firman Dan lewat pemuka rasa firman Inilah nanti pengetahuan akan bertambah Sehingga mengerti tentang segala sesuatu Yang akan terjadi Termasuk sampai pada akhir Saman Perlu untuk diketahui Jikalau firman Allah semakin dibukakan Bahkan semakin kencar terjadi Dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah kita Di atas tadi saya sudah katakan Menunjukkan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari terakhir Amin ya Puji Tuhan Berarti dapatlah kita mengambil kesimpulan Bahwa hari-hari ini adalah hari-hari terakhir Dari mana kita mengerti? Karena Tuhan semakin gencar Menyatakan pemuka rasa firman Dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah kita Jadi ukuran keselamatan itu Tidak bisa diukur dari Hal-hal yang lahiri ya Bukan dilihat dari sensasi Bukan dilihat dari banyaknya jumlah jemaat Yang dilayani oleh seorang hamba Tuhan Tapi pembukaan firman yang benar dan murni Dari seorang hamba Tuhan yang tulus hatinya Puji Tuhan Keranya dapat dipahami ya Amin Baik lanjut Kaitan dari ayat 3 sampai dengan ayat 4 Daniel 12 ayat 3 sampai 4 Kaitannya kita baca kembali di ayat 9 sampai 10 Demikian firman Tuhan Boleh baca ayat 8 mulai Ada pun aku memang ku dengar hal itu Tetapi tidak memahaminya Lalu ku tanya Tuhan ku apakah akhir segala hal ini Nah lihat ya 9 sampai 10 Tetapi ia menjawab Pergilah Daniel Pergilah Daniel Sebab firman ini akan tinggal tersembunyi Dan termeterai sampai akhir zaman Sampai akhir zaman Firman yang dibukakan Yang diterima oleh Daniel dari Tuhan Dengan perantaraan malaikat Gabriel Itu harus disimpan dengan rapi Sebab di akhir zaman ini Banyak hamba-hamban Tuhan yang tulus dan murni hatinya Dalam hal mengasihi tuaan Mengasihi sidang jemaat Dan dia akan meneliti Firman yang dibukakan itu dengan rapi Dengan segala keren dan hatinya Terus Banyak orang akan disucikan Sehingga Oleh ketulusan oleh seorang hamba Tuhan ini Yang Oleh pembukaan yang diterima oleh seorang hamba Tuhan yang tulus ini Banyak orang akan Satu disucikan Terus Dan dimurnikan Dimurnikan Terus Dan di uji Jadi lewat pembuka rahasia firman Yang terjadi di akhir zaman ini Maka banyak orang Strip pertama akan disuci Satu akan disucikan Dua akan dimurnikan Tiga akan di uji Sejenak Marilah kita Dengan segala kerendahan hati kita Menerima penjelasan Tentang tiga hal di atas Dengan singkat dan sederhana Haleluya Puji Tuhan Baik Penjelasan tentang Akan disucikan Penjelasan Akan disucikan Perlu untuk diketahui Saudaraku Perlu untuk diketahui Kehidupan yang rela Dan bersedia untuk disucikan Adalah pribadi yang Benar-benar rindu Dan mendambakan Untuk hidup suci Jadi yang rela disucikan Oleh air firman Adalah orang-orang yang Mendambakan Dirinya hidup Dalam kesucian Amin Saudaraku Kita rindu Untuk hidup suci Bukan Oleh sebab itu Mari kita Secepatnya Memperhatikan Membaca Efesus fasal yang kelima Efesus fasal yang kelima Ayat 26-27 Demikian firman Tuhan Ya Untuk menguduskannya Sesudah ia Menyucikannya Dengan memandikannya Dengan air dan firman Dimandik Disucikan Atau dimandikan Dengan air dan firman Terus Supaya dengan demikian Ia menempatkan jemaat Di hadapan dirinya Dengan cemerlang Tanpa cacat Atau kerut Atau yang serupa itu Tetapi supaya jemaat Kudus dan tidak bercelah Puji Tuhan Kita disucikan Jelas oleh air dan firman Bukan Berarti Tuhan Mau menempatkan kita Di hadapan dirinya Cemerlang Tanpa cacat Atau kerut Atau yang serupa itu Sama dengan kudus Tidak bercelah Itu saja maunya Tuhan Dapat dipahami Surgu Puji Tuhan Kita semua disucikan Oleh air dan firman Berarti Tuhan mau menempatkan Kita di hadapan dirinya Cemerlang Tanpa cacat Atau kerut Atau yang serupa itu Sama dengan kudus Tidak bercelah Puji Tuhan Tulis saja langsung Mempaat hidup suci Mempaat dari hidup suci A Hidup suci Kita harus hidup suci Karena kita memiliki Atau menerima janji-janji Allah Puji Tuhan Kita harus hidup suci Karena kita Telah memiliki Atau telah menerima Janji-janji Allah 2 Korintus 7 Ayat 1 Boleh bacalah Baca 2 Korintus 7 Ayat 1 Demikian firman Tuhan Saudara-saudaraku Yang kekasih Karena kita sekarang Memiliki janji-janji itu Marilah kita Menyucikan diri kita Dari semua Pencemaran jasmani Dan rohani Dan dengan demikian Menyempurnakan Kekudusan kita Dalam takut Atau Allah Puji Tuhan Jadi jelas Karena kita Memiliki Atau telah menerima Janji-janji Allah Mau tidak Mau kita harus Hidup suci Amin Suratku B Kita harus hidup suci Supaya layak Mendekat Kepada Allah Dengan kata lain Tidak Mendua Hati Tidak Mendua Hati Yakubus Fasal yang keempat Ayat 8 Yakubus 4 Ayat 8 Baca Demikian firman Tuhan Mendekatlah Kepada Allah Dan ia akan Mendekat Kepadamu Puji Tuhan Mendekatlah Kepada Allah Sudah pasti Ia juga Akan mendekat Kepada kita Tetapi Kita harus tahu Bagaimana cara Untuk mendekat Kepada Tuhan Terus 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 Nah Sucikanlah hatimu Nah Puji Tuhan Jadi Suratku Kita harus Hidup suci Supaya layak Mendekat Kepada Allah Dengan kata Dengan kata lain Tidak lagi Mendua Kenapa orang Mendua Hatinya Sebagian Untuk Tuhan Sebagian Untuk yang lain Karena dia Belum Hidup suci Di hadapan Tuhan Amin Suratku Tetapi Kalau kita Memang merindu Untuk mendekat Kepada Tuhan Mau tidak Mau Kita harus Hidup Suci Dan Tidak lagi Mendua Hati Mari kita Bawa Segenap Hati Ini Hanya Kepada Dia Berarti Mau Tidak Mau Kita Memang Harus Hidup Suci Amin Nah itu loh Mempaat yang kedua Atau bagian B C Hidup Kita Memang Harus Hidup Suci Karena Kita Menaruh Pengharapan Karena Pengharapan Kita Tuhan Haleluya Satu Yohanes Tiga Ayat Tiga Baca Demikian firman Tuhan Setiap orang Yang menaruh Pengharapan Itu Kepadanya Menyucikan Diri Sama Seperti Dia Yang Adalah Suci Iya Puji Tuhan Haleluya Jadi Mempaat Dari Hidup Suci Adalah Karena Kita Menaruh Pengharapan Kepada Tuhan Jadi Pengharapan Itu Adalah Hidup Suci Kesucian Itulah Pengharapan Kita Kalau Memang Kita Menaruh Pengharapan Kepada Tuhan Hidup Suci Jadi Pengharapan Itu Adalah Hidup Suci Kiranya Dapat Dipahami Dengan Jangan Kita Berkata Saya Menaruh Pengharapan Kepada Tuhanku Tetapi Mengabaikan Kesucian Itu Mustahil Dapat Dipahami Seraku Puji Tuhan Haleluya Yesaya 52 Yesaya 52 Ayo Siapa Yang Mau Merindu Menaruh Pengharapannya Kepada Tuhan Ayo Hidup Suci Kalau Kalau Begitu Puji Tuhan Yesaya Fasal 52 Ayat Yang Kesebelas Sampai 12 Demikian Firman Tuhan Menjauhlah Terus Keluarlah Dari Sana Terus Janganlah Engkau Kena Kepada Yang Najis Inilah Firman Tuhan Yang Diadopsi Rasul Paulus Lalu Disampaikan Kepada Jemaah Di Korintus 2 Korintus 7 Ayat Satu Tadi Amin Firman Ini Yang Diadopsi Tadi Terus Keluarlah Dari Tengah Tengah Nya Sucikan Lah Dirimu Terus Orang Orang Yang Mengangkat Perkakas Rumah Tuhan Sungguh Kamu Tidak Akan Buru Buru Keluar Ayo Cepat 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 Sudah terlambat Cepat 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 Saya seringkali Juga Begitu Minta Ampullah Kepada Tuhan Terus Dan tidak Akan Lari-lari Berjalan Tidak Akan Lari-lari Berjalan Jadi Santai Saja Tenang Santai Saja Dalam Tuhan Amin Tenang Tapi Bukan Berarti Tidak Melayani Santai Itu Pengertian Santai Di situ Tenang Saja Dalam Hal Kita Melayani Tuhan Tenang Saja Terus Sebab Tuhan Akan Berjalan Di Depan mu Tuhan Berjalan Di Depan Terus Dan Allah Israel Akan Menjadi Penutup Barisan mu Tuhan Menjadi Penutup Barisan mu Haleluyah Puji Tuhan Luar Biasa Singkatnya Hidup Suci Berarti Tidak Menjama Apa Yang Najis Mengapa Mengapa Harus Hidup Suci Supaya Kita Layak Untuk Melayani Tuhan Dan Layak Untuk Melayani Pekerjaan Tuhan Mengangkat Perkakas Perkakas Tuhan Melayani Pekerjaan Tuhan Ayo Yang Memegang Perkakas Perkakas Tuhan Mulai Daripada Komputer Laptop Yang Memegang Kamera Video Yang Memegang Alat Musik Yang Memegang Mixer Sound System Yang Memegang Apa Saja Tahirkan Dirimu Jangan Menjama Apa Yang Nacis Biarlah Kita Hidup Suci Untuk Layak Melayani Pendeknya Biarlah Kita Hidup Suci Untuk Layak Melayani Tuhan Dan Melayani Pekerjaan Tuhan Supaya Tidak Terjadi Kesalahan Kesalahan Amin Surah Puji Tuhan Hal 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 Jadi Kemudian Saudara Disini Ada Satu Jaminan Manakala Kita Harus Hidup Suci Yang Disini Dikatakan Kalimat Pertama Sungguh Kamu Tidak Akan Buru Keluar Tidak Buru Keluar Berarti Kemudian Kalimat Yang Kedua Dan Tidak Akan Lari-Lari Berjalan Tidak Akan Lari-Lari Berjalan Puji Tuhan Ini jelas Berbicara Tentang Ketenangan Yang Dijanjikan Oleh Tuhan Ini Berbicara Tentang Ketenangan Dan Kedamaian Serta Kesejahteraan Yang Tuhan Berikan Mengapa Hal ini Nyata Dalam Kehidupan Kita Sebab Tuhan Berjalan Di Depan Tuhan Yang Berjalan Di Depan Berarti Kalau Tuhan Berjalan Di Depan Segala Sesuatu Yang Terjadi Di Depan Tuhan Yang Mengatasi Kemudian Allah Israel Yang Menjadi Penutup Barisan Kalau Tuhan Yang Menutup Barisan Tidak Takut Dengan Dosa Masa Lalu Tidak Takut Dengan Susi Teru Yang Mengejar Dari Belakang Dia Yang Menutup Barisan Belakang Tidak Usah Takut Dengan Masa Lalu Tidak Usah Takut Dengan Dosa Masa Lalu Dengan Sisi Teru Yang Mengejar Di Belakang Sebab Memang Kita Harus Akui Sesuai Dengan Yang Tertulis Sesuai Dengan Nasfirman Tuhan Saudara Kudus Dosa Masa Lalu Itu Sama Seperti Si Pendendam Dia Akan Mengejar Terus Sampai Dapat Sebelum Dapat Dia Tidak Akan Berhenti Mengejar Tetapi Percayalah Kalau Kita Hidup Suci Selain Layak Melayani Tuhan Dan Pekerjaannya Tuhan Sudah Memberi Jaminan Dia Yang Berjalan Di Depan Dan Menutup Barisan Belakang Jadi Tenang Saja Ya Melayani Tuhan Tenang Saja Puji Tuhan Yang Belum Mendapat Pekerjaan Tenang Saja Asal Hidup Suci Tahirkan Dirimu Jangan Menjama Ada Apa Yang Najis Tenang Saja Segala Sesuatu Ada Waktunya Jangan Yang Lahiri Dikejar Sumbernya Yang Dikejar Hidup Suci Puji Tuhan Amin Itu Penjelasan Disucikan Sekarang Penjelasan Tentang Dimurnikan Penjelasan Tentang Dimurnikan Puji Tuhan Setiap Orang Yang Memberi Setiap Orang Atau Masing-masing Kita Dimulai Dari Gembala Sidang Atau Hamba Tuhan Maupun Para Imam Imam Atau Pelayan Pelayan Tuhan Hingga Sampai Kepada Seluruh Sidang Jemaat Tanpa Terkecuali Hidup Muda Remaja Harus Dengan Relah Hati Untuk Dimurnikan Supaya Memiliki Kemurnian Di Hadapan Tuhan Harus Relah Dimurnikan Supaya Kita Memiliki Kemurnian Iman Dihadapan Tuhan Jadi Setiap Manusia Harus Relah Dimurnikan Amin Suruhku Haleluya Hal puji Tuhan Nah Sekarang Kita akan Melihat dulu Kerugian Yang Terjadi Atau Contoh Tanpa Kemurnian Contoh Tanpa Kemurnian Di dalam Yesaya Fasal Satu Contoh Tanpa Kemurnian Fasal Satu Ayat 21 Sampai 23 Baca Demikian Hukuman Atas Yerusalem Hukuman Atas Yerusalem Kita Sudah Ada Di Yerusalem Beribadah Dan Melayani Tuhan Tetapi Kenapa Hukuman Itu Berlangsung Atas Yerusalem Ini Pertanyaan Yang Malam Ini Akan Terjawab Langsung Dari Pembacaan Yesaya Satu Ayat 21 Sampai Dengan Ayat 23 Bagaimana Ini Bagaimana Ini Terus Kota Yang Dahulu Setia Dahulu Setia Di Kota Allah Di Tengah Ibadah Dan Pelayanan Terus Sekarang Sudah Menjadi Sundal Kok Sudah Bersundal Dengan Banyak Perkara Dengan Pekerjaan Dengan Kesibukan Menuntut Ilmu Setinggi Langit Mengejar Gelar Tinggi Kesarjanaannya Tapi Tidak Setia Itu yang Disebut Orang yang Bersundal Amin 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 Terus Tadinya Penuh Keadilan Kemudian Jerusalem Di Tengah Kota Jerusalem Penuh Keadilan Kemudian Dan Di Dalamnya Diam Kebenaran Terus Tetapi Sekarang Penuh Pembunuh Tetapi Akhirnya Di Tengah Tengah Kota Jerusalem Penuh Dengan Pembunuh Dalam Suratan 1 Johannes 3 Ayat 15 Seorang Yang Membenci Sesamanya Saudaranya Setara Dengan Dosa Membunuh Puji Tuhan Jadi Di dalamnya Penuh Dengan Kebencian Tidak Ada Keadilan Tidak Ada lagi Kebenaran Ditambah Lagi Penuh Kebencian Haleluya Terus Perakmu Tidak Murni Lagi Perakmu Tidak Murni Lagi Terus Dan Arakmu Bercampur Air Iya Puji Tuhan Inilah Yang disebut Ketidak Murnian Amin Suratku Amin Inilah Yang disebut Ketidak Murnian Haleluya Ada Persundalan Yang dimaksud Dengan Ketidak Murnian Tidak Ada Kemurnian Di tengah Ibadah Dan Pelayanan Satu Ada Persundalan Tadi sudah Terangkan Di atas Persundalan Yang terjadi Karena Pekerjaan Kesibukan Karena Menuntut Ilmu Setinggi Langit Sebintinggi Bintang Di langit Karena Harta Kekayaan Gelar Tinggi Dan lain Sebagainya Itu Persundalan Meninggalkan Tuhan Ibadah Dan Pelayanan Selain itu Di tengah-tengah Kota Yerusalem Di tengah-tengah Ibadah Dan Pelayanan Itu Juga Suratku Tidak Ada Lagi Keadilan Kemudian Di dalamnya Tidak Diam Kebenaran Selain Kepencian Inilah Yang disebut Suratku Ketidak Murnian Menunjukkan Menunjukkan Bahwa Yerus Kota Yerusalem Tidak Murni Tidak Memiliki Kemurnian Iman Tidak Memiliki Kemurnian Iman Dapat Dipahami Suratku Puji Tuhan Haleluya Jadi Suratku Kehidupan Yang Tidak Murni Tidak Nampak Dua Hal Boleh Ditambahkan Tidak Nampak Dua Hal Satu Tanda Ketebusan Kehidupan Yang Tidak Murni Tidak Nampak Dua Hal Satu Tanda Ketebusan Puji Tuhan Tanda Ketebusan Perak Itu Menuju Ketebusan Perak Tidak Murni Amin Dua Tabiat Yang Manis Tidak Nampak Dua Tabiat Yang Manis Sikap Yang Manis Perbuatan Yang Manis Perkataan Yang Manis Segala Sesuatu Yang Manis Tidak Nampak Lagi Itu Jelas Menunjuk Arak Yang Dicampur Sebelum Dicampur Suratku Arak Itu Manis Rasanya Surat Tapi Sesudah Dicampur Jadi Pahit Semuanya Jadi Pahit Sudah Dicampur Dengan Dosa Jadi Pahit Perkataannya Pahit Sikapnya Pahit Perbuatannya Pahit Karena Hatinya Juga Pahit Amin Suratku Puji Tuhan Nah Jadi Surat Demikianlah Kehidupan Yang Tidak Murni Di Tengah Ibadah Dan Pelayanan Dihadapan Tuhan Sebagai Bukti Satu Ayat 23 Baca Para pemimpinmu Adalah Pemberontak Dan Bersekongkol Dengan Pencuri Semuanya Suka Menerima Suap Dan Mengejar Sogok Mereka Tidak Membela Hak Anak-anak Yatim Dan Perkara Janda-janda Tidak Sampai Kepada Mereka Sebagai Bukti Ketidak Murnian Itu Satu Tidak Setia Karena dosa sundal Sama dengan melacur Kepada yang bukan Tuhan Dua Tanpa keadilan Dan kebenaran Sebab terjadi Pembunuhan Atau Kebencian Amin Prakteknya Prakteknya Para pemimpin Yakni Hambah-hambah Tuhan Hambah-hambah Tuhan Menjadi Pemberontak Prakteknya Para pemimpin Yakni Hambah-hambah Tuhan Menjadi Pemberontak Mengapa Menjadi Pemberontak Alasannya Strip pertama Karena Bersekongkol Dengan Pencuri Bersekongkol Dengan Pencuri Strip yang Kedua Suka Menerima Suap Puji Tuhan Tadi Bersekongkol Dengan Pencuri Sudara Mengambil Sesuatu Yang Bukan Miliknya Disebut Pencuri Sudara Termasuk Tidak Mengembalikan Miliknya Tuhan Seper Sepuluh Itu Juga Disebut Pencuri Di Hari-hari Terakhir Ini Ada Saja Hambah Tuhan Yang Menganut Kepercayaan Kepercayaan Bahwa Sidang Jemaat Tidak Perlu Mengembalikan Milik Tuhan Itu Sama Dengan Bersekongkol Dengan Pencuri Yang Yang Penting Upeti Secara Pribadi Persembahan Secara Pribadi Berjalan Biasanya Begitu Sudara Kalau Bersekongkol Dengan Pencuri Amin Suratku Haleluya Puji Tuhan Jadi Ada Udang Di Balik Batu Kenapa Bersekongkol Dengan Pencuri Secara Logika Kalau Sidang Jemaat Mengembalikan Milik Tuhan Berarti Sidang Jemaat Melakukan Firman Tetapi Kalau Sidang Jemaat Ditegaskan Untuk Melakukan Firman Tidak Banyak Sidang Jemaat Mau Melakukan Firman Tuhan Termasuk Orang Kaya Mau Tidak Mau Praktik Dari Ketidak Murnian Itu Harus Bersekongkol Dengan Pencuri Sebetulnya Ini Adalah Ada Udang Di Balik Batu Dapat Dipahami Suruhku Kemudian Strip Yang Kedua Suka Menerima Suap Para Pemimpin Yaitu Hambam Batuan Gembala Sidang Strip Yang Kedua Suka Menerima Suap Suap Strip Yang Ketiga Mengejar Sogo Jadi Sudah Jelas Bersekongkol Dengan Pencuri Ternyata Suka Menerima Suap Ternyata Suka Mengejar Sogo Amin Suruhku Puji Tuhan Dan Akhirnya Kalau Itu Saja Yang Ada Di Dalam Hati Dan Pikirannya Otomatis Pemimpin Gembala Sidang Hamba Tuhan Semacam Ini Tidak Membela Hak Anak Anak Yatim Dan Tidak Membela Perkara Perkara Janda Janda Sudah Menjadi Orang Yang Egois Puji Tuhan Inilah Ketidak Murnian Itu Maka Dengan Demikian Setiap Orang Harus Hidup Di Dalam Kemurnian Dimulai Dari Gembala Sidang Para Pemimpin Hamba Supaya Yerusalem Supaya Hukuman Itu Tidak Jatuh Atas Yerusalem Puji Tuhan Supaya Hukuman Itu Tidak Jatuh Kepada Kita Yang Ada Di Tengah Jerusalem Ibadah Dan Pelayanan 1 Petrus 1 ayat 6 1 Petrus 1 ayat 6 Baca Demikian Firman Tuhan 1 Petrus 1 ayat 6 Demikian Firman Tuhan Pengharapan Iman Dan Kasih Iya Puji Tuhan Terus Bergembiralah Akan hal itu Sekalipun Sekarang ini Kamu seketika Harus berduka cita Oleh berbagai Pencobaan Puji Tuhan Saudara Dari Ayat ini Kita Dapat Memaknai Bahwa Ternyata Tuhan Ijinkan Untuk Seketika Lamanya Kita Harus berduka cita Oleh Cobaan Cobaan Yang terjadi Di atas Muka bumi Ini Amin Puji Tuhan Itu Cobaan Itu Terjadi Ternyata Atas Seijin Tuhan Itulah Makna Dari Ayat Yang kita Baca Pada Ayat 6 Sekarang Ayat 7 Maksud Semuanya Itu Ialah Untuk Membuktikan Kemurnian Iman Untuk Membuktikan Kemurnian Dari Setiap Orang Terus Yang jauh Lebih tinggi Nilainya Daripada Emas Yang Fana Kemurnian Iman Jauh Lebih tinggi Nilainya Daripada Emas Yang Fana Yang Sudah Dimurnikan Terus Yang 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 Diuji Kemurnianya Dengan Api Terus Sehingga Kamu Memperoleh Puji Pujian Kemuliaan Memperoleh Kemuliaan Dan Kehormatan Memperoleh Kehormatan Pada hari Yesus Kristus Menyatakan Pada hari Tuhan Haleluya Puji Tuhan Lihat Pergumulan Pergumulan Yang Sedang Kita Hadapi Di Atas Muka Bumi Ini Bukan Tanpa Tujuan Namun Untuk Membuktikan Kemurnian Iman Kita Masing-masing Ternyata Untuk Membuktikan Kemurnian Iman Kita Masing-masing Amin Puji Tuhan Haleluya Perlu Untuk Diketahui Kemurnian Iman Itu Jauh Lebih Tinggi Nilainya Dari Emas Yang Telah Dimurnikan Jadi Jauh Kemurnian Iman Kalau Seseorang Memiliki Kemurnian Iman Lebih Bernilai Tinggi Lebih Bernilai Tinggi Dari Apa Yang Ada Di Atas Muka Bumi Ini Termasuk Dari Emas Yang Fana Yang Dimurnikan Itu Lu Puji Tuhan Jadi Jangan Sampai Anak-anak Tuhan Salah Dan Keliru Maksudnya Jangan Sampai Anak-anak Tuhan Menganggap Bahwa Emas Yang Murni Logam Mulia Jauh Lebih Berharga Nilainya Daripada Kemurnian Iman Tapi Jelas Tuhan Mengatakan Kemurnian Iman Lebih Tinggi Nilainya Daripada Logam Mulia Sudara Jadi Jangan Sudara Putar Balik Kebenaran Firman Tuhan Jangan Sampai Pekerjaan Di Bumi Ini Kesibukan Di Bumi Ini Apapun Yang ada Di Yang Yang Memberi Kemurnian Iman Dapat Dipahami Suruhku Puji Tuhan Kita Melayani Tuhan Kan Banyak Pergumulan Sampai Betul-betul Bagaikan Orang Yang Berduka Cita Beribadah Disertai Sangkal Diri Pikul Salib Beribadah Disertai Dengan Banyak Membawa Banyak Korban Sampai Betul-betul Berduka Itu Tuhan Ijinkan Dengan Satu Tujuan Supaya Kemurnian Iman Itu Ada Di Dalam Diri Kita Masing-masing Memiliki Kemurnian Iman Dan Itu Ternyata Yang Membuat Kita Lebih Bernilai Tinggi Daripada Luka Mulia Itu Yang Menjadikan Kita Berharga Di Mata Tuhan Jangan Sampai Kita Salah Mengerti Soal Berharga Di Mata Tuhan Banyak Sekali Hamba Tuhan Mendengungkan Soal Berharga Di Mata Tuhan Tetapi Kemurnian Iman Tidak Didengungkan Tidak Digemakan Tidak Disuarakan Salah Salah Kaprah Dapat Dipahami Suruhku Puji Tuhan Haleluya Nah Sekarang Kegunaan Kegunaan Dari Kemurnian Iman Kegunaan Atau Mempaat Bila Kita Memiliki Kemurnian Iman Adalah Untuk Memperoleh Puji-pujian Dari Tuhan Strip Yang Kedua Untuk Memperoleh Kemuliaan Dari Tuhan Strip Yang Ketiga Untuk Memperoleh Kehormatan Dari Tuhan Tepatnya Pada Hari Tuhan Pada saat Tuhan Datang Pada kali Yang kedua Dalam Kemuliaannya Yang diiringi oleh Para malaikatnya Amin Suruhku Puji Tuhan Haleluya Puji Tuhan Maliaki Tiga Ayat Dua Maliaki Fasal Yang ketiga Ayat Dua Sampai Dengan Ayat Tiga Maliaki Tiga Ayat Dua Sampai Tiga Baca Demikian Firman Tuhan Maliaki Tiga Ayat Dua Sampai Tiga Boleh Baca Ayat Satu Dulu Demikian Firman Tuhan Lihat Aku Lihat Baca Judulnya Tuhan Datang Untuk Menghukum Tuhan Datang Untuk Menghukum Puji Tuhan Pada Hari Tuhan Ia akan Memberi Pembalasan Kepada Setiap Orang Sesuai Dengan Perbuatannya Saudara Amin Suruhku Puji Tuhan Tapi Kita Sudah Melihat Di atas Tadi Kehidupan Yang Sudah Memiliki Kemurnian Iman Akan Memperoleh Puji Pujian Dari Tuhan Memperoleh Kemuliaan Dari Tuhan Memperoleh Kehormatan Dari Tuhan Pada Hari Tuhan Pada Saat Tuhan Datang Dalam Kemuliaan Kekal Yang Diiringi Para Malaikatnya Nah Demikian Juga Tuhan Datang Untuk Menghukum Pada Hari Tuhan Tuhan Akan Mengadakan Pembalasan Sesuai Dengan Perbuatan Perbuatannya Amin 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 Pujai Tuhan Iman Adalah Motor Penggerak Ruda Penggerak Supaya Ibadah Dan Pelayanan Berjalan Dengan Rap Baik Amin Amin Roda Kehidupan Kita Lihat Entah Tuhan adalah iman milikilah kemurnian iman, jangan sampai iman itu salah beriman kepada yang salah ayat 1 dulu lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku, puji Tuhan dan sudah digenapi oleh nabi terakhir itulah nabi Yohanes atau yang disebut juga Yohanes membaptis, puji Tuhan dia membaptis yang berbicara soal pengalaman kematian dan kebangkitan inilah yang menjadi perjalanan hidup kita di atas muka bumi ini sampai kelak nanti dipermuliakan amin puji Tuhan, persiapkanlah jalan bagi Tuhan lalu bagian B dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk kebaiknya puji Tuhan haleluya terus malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu iya sesungguhnya ia datang malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang terus firman Tuhan semesta alam tidak akan ditunda-tunda lagi kedatangan Tuhan tidak lama lagi puji Tuhan itu yang kita kehendaki itu yang kita kehendaki amin kedatangan Tuhan yang kita kehendaki tidak ada yang lain kalau kita diberi kesempatan untuk bekerja itu bonus namun yang kita kehendaki hanya satu Tuhan Yesus dia akan datang kembali dan masuk di baiknya hanya dua sampai tiga siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya siapa yang dapat tahan yang dapat bertahan hari pada hari Tuhan terus dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri pada hari Tuhan terus sebab ia seperti api tukang pemurni logam tukang pemurni api tukang pemurni logam terus dan seperti sabun tukang penatu terus ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak puji Tuhan terus dan ia mentahirkan orang lewi iya terus menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak iya terus supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan puji Tuhan Saudaraku kalaupun kehidupan kita ini dimurnikan dan banyak kalaupun saat ini kita menghadapi banyak saudaraku pergumulan sampai oleh karena pergumulan itu kita berduka cerita ternyata itu terjadi atas seizin Tuhan supaya kita dimurni supaya kita boleh memiliki kemurnian iman sama seperti Tuhan ternyata menyucikan mereka seperti emas menyucikan mereka seperti perak mengapa demikian supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan haleluya singkatnya saudaraku yang dapat bertahan akan hari kedatangan Tuhan ialah orang yang telah dimurnikan yaitu orang yang memiliki kemurnian iman yang akan memperoleh puji-pujian yang akan memperoleh kemuliaan yang akan memperoleh kehormatan pada hari Tuhan dapat dipahami suruhku haleluya puji Tuhan kemurnian iman itu perlu supaya kita layak untuk membawa korban dan mempersembahkannya di hadapan Tuhan mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan banyak korban yang dipersembahkan tetapi belum tentu benar mengapa karena belum memiliki kemurnian iman kalau melayani karena iman kepada perkara lahiria itu bukan korban persembahan yang benar kepada Tuhan saudara amin suraku puji Tuhan kerennya dapat dipahami dengan baik ya jadi jelas kita mau tidak mau harus memiliki kemurnian iman sekarang penjelasan tentang di uji ya penjelasan tentang di uji suraku kita baca terlebih dahulu 1 Korintus 11 ayat 31 sampai 32 1 Korintus 11 31 sampai 32 demikian firman Tuhan kalau kita menguji diri kita sendiri menerima dengan rela ujian ujian terus hukuman tidak menimpa kita saudara hukuman tidak menimpa kita saudara amin kalau kita dengan rela menerima ujian yang terjadi atas izin Tuhan itu ayat 31 juga sama dengan pada ayat yang ke 32 baca kalau kita menerima hukuman dari Tuhan kalau kita menerima hukuman dari Tuhan atau hukuman atau ujian itu terjadi atas seizin Tuhan terus kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia sama sama dengan kita menerima didikan langsung dari Tuhan amin suruhku bersyukurlah anak-anak Tuhan yang sudah menerima didikan dimulai dari sekolah dasar 6 tahun kemudian sekolah menengah pertama 3 tahun kemudian sekolah menengah tingkat atas 3 tahun bahkan ada juga yang sampai kepada perguruan tinggi S1 S2 S3 tetapi belum sempurna belum sempurna untuk memperoleh pengetahuan tentang keselamatan yang Tuhan sediakan tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan atau menghadapi ujian yang terjadi atas seizin Tuhan di atas muka bumi ini itu artinya kita dididik langsung oleh Tuhan didikan semacam ini adalah didikan yang sempurna karena melepaskan kita dari kebinasaan kalau pendidikan di bumi ini belum sempurna untuk melepaskan kita dari kebinasaan jadi jangan saudara bersungguh-sunggut mana kala harus menghadapi menerima ujian atas seizin Tuhan sebetulnya inilah pendidikan yang heran pendidikan dari Tuhan dari sorga melebihi pendidikan pendidikan yang ada di atas muka bumi ini tapi tidak salam duduk di bangku SD SLTP SLTH dan perguruan tinggi tapi belum sempurna untuk mendapatkan keselamatan pendidikan yang sempurna adalah kalau kita menerima ujian demi ujian yang datang atas seizin Tuhan jujurlah kepada Tuhan jangan sangkali hati nurani masing-masing puji Tuhan 1 kurintus 3 10 demikian firman dasar dan bangunan dasar dan bangunan sesuai dengan kasih karuni Allah yang dianugerahkan kepadaku aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakep Rasul Paulus adalah seorang ahli bangunan yang cakep dia ini juga sama seperti Musa membuat tabernakel sesuai dengan contoh teladan yang diterima oleh Musa di atas gunung Sinai amin puji Tuhan kalau Musa juga mendapat petunjuk dari Tuhan petunjuk yang sempurna dari Tuhan untuk mendirikan tabernakel kemah Allah rumah Tuhan hidup kita kemudian itu awalnya Rasul Johannes juga oleh karena kasih karunia dia menerima penglihatan penglihatan di pulau Patmos sampai akhirnya Tuhan membuka pintu surga sehingga diberi kesempatan untuk melihat tabernakel surgawi rumah Tuhan yang sempurna baik Allah yang sempurna sesuai dengan wahyu fasal yang keem empat inilah ini bagaikan alfa dan omega tetapi yang menjembatani dari alfa dan omega dari awal sampai akhir adalah salib Kristus dan Rasul Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang cakep membangun rumah Tuhan apa buktinya baca lagi sesuai dengan kasih karuni Allah yang dia murahkan kepada aku terbukti bahwa dia cakep terus aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakep apa buktinya telah meletakkan dasar dia telah meletakkan dasar dari bangunan itu salib Kristus itulah yang menjembatani dari awal sampai akhir alfa sampai omega pembangunan rumah Tuhan dari Musa sampai kepada pembangunan rumah Tuhan Rasul Johannes yang dilihat oleh Rasul Johannes di Wahyu Pasal 4 itulah Tabernakel Sorgawi dijembatani oleh Rasul Paulus oh haleluya luar biasa luar biasa luar biasa Cik Tuhan tak terselami jalan-jalan Tuhan tak terselami rencana-rencana Tuhan kalau betul-betul kita menghargai korban Kristus Rasul Paulus seorang ahli bangunan yang cakep apa buktinya dia telah meletakkan dasar dari tiap-tiap bangunan itu menunjuk pribadi Yesus yang disalibkan itulah korban Kristus itulah batu penjuru itulah batu yang mahal itulah batu pilihan salib Kristus itulah yang menjembatani dari awal sampai omega dari tabernakil Musa sampai tabernakil sorga salib amin surah puji Tuhan sekarang bagian B ayat 10 dan orang lain membangun terus di atasnya tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya puji Tuhan kemudian suruhku tadi saya sudah bilang Rasul Paulus adalah seorang ahli bangunan yang cakep mengapa sebab ia telah meletakkan dasar bangunan korban Kristus batu penjuru batu yang mahal batu pilihan supaya selanjutnya setiap orang membangun terus di atasnya selanjutnya nanti setelah dasar bangunan itu diletakkan korban Kristus yang disebut juga batu penjuru atau batu yang mahal atau batu pilihan selanjutnya supaya setiap orang membangun rumahnya di atasnya terus membangun di atasnya dapat dipahami ini sedikit tambahan saja sedikit tambahan seorang hamba Tuhan dilarang untuk menyampaikan bahwasannya kebangkitan kita sedang berlangsung tetapi tanpa dasar yang teguh seperti Himeneus dan Pilitus di dalam dua Timotius kalau saya tidak salah itu seorang hamba Tuhan dilarang untuk menyampaikan kepada sidang jemaat bahwasannya kebangkitan kita sedang berlangsung tetapi tanpa dasar yang teguh berbicara soal suasana kebangkitan tapi dasar dari kebangkitan tidak disampaikan jelas itu adalah ajaran setan amin yang sama dengan penyakit kanker yang menjalar kepada sel-sel anggota-anggota tubuh yang lain keranya dapat dipahami dengan baik ya amin suratku puji Tuhan kemudian setelah dasar bangunan itu diletakkan tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun diatasnya dapat dipahami suratku setiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangunnya diatasnya maksudnya apa setelah dasar diletakkan baru orang harus memperhatikan bangunan itu bangunan yang dibangun diatas dasar bangunan itu maksudnya adalah ayat 12 sampai 13 entahkah orang membangun boleh baca ayat 11 karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan yaitu Yesus jadi dasar bangunan itulah korban Yesus yang disalibkan korban disebut juga batu penjuru atau batu yang mahal atau batu pilihan karena ada hamba Tuhan berkata bahwa batu itu bukan korban Kristus dia protes ketika dia mendengar kotbah dari seorang hamba Tuhan yang menyatakan bahwa batu penjuru bukan korban Kristus dia terlalu kuat dengan ilmu dan logika dia mempelajari Teo Tuhan tapi juga dicampur dengan logikanya akhirnya jadi susah sekali untuk menerima seutuhnya tentang pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel puji Tuhan dia pelajari Teo Tuhan tapi dicampur dengan logikanya itu yang membuat dia susah saya tidak salahkan soal teologi yang saya maksud adalah dia teri pelajari Tuhan tapi dicampur dengan logika akhirnya ketika dasar bangunan itu adalah korban disebut batu yang adalah gambaran dari korban Kristus dia tidak terima dia tolak dan dia tegasi saya dengan tegas tegasnya tapi saya tidak perlu menjawab karena hamba Tuhan tidak perlu ber bantah bantah ya amin tapi kita tidak perlu ragu bahwa dasar bangunan dasar yang teguh itulah korban Kristus itulah sebabnya Yesus disebut juga batu penjuru disebut juga batu yang mahal disebut juga batu pilihan amin tadi kan setelah dasar bangunan diletakkan maka setiap orang membangun di atas dasar bangunan tetapi setiap orang harus memperhatikan bagaimana ia membangun di atas dasar itu apa maksudnya ayat 12-13 entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas perak itu jenis bangunan yang pertama jenis bangunan yang kedua kayu rumput kering dan jarami 13 sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya hari Tuhan lho saudaraku terus sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api puji Tuhan jadi maksudnya adalah entahkah orang-orang itu membangun rumahnya di atas dasar yang diletakkan itu dengan dua jenis bangunan yang pertama emas dua perak tiga batu permata puji Tuhan kemudian jenis bangunan yang kedua satu kayu dua rumput kering tiga jarami namun sekali waktu dua jenis bangunan ini harus diuji dalam nyala api harus diuji dalam nyala api puji Tuhan dapat dipahami suratku jadi setelah suratku dasar bangunan itu diletakkan kemudian setiap orang bebas membangun hidupnya di atas dasar itu tetapi harus memperhatikan bangunannya tidak boleh sembarang mendiringkan bangunan di atas dasar bangunan jangan asal-asal dengan jenis bangunannya harus memperhatikan jenis bangunan itu disini kita melihat ada dua jenis bangunan jenis bangunan yang pertama adalah satu emas dua perak tiga permata batu permata kemudian jenis bangunan yang kedua satu kayu dua rumput kering tiga jerami namun baik jenis bangunan yang pertama maupun jenis bangunan yang kedua akan menghadapi ujian lewat nyala api siksaan semua harus lewat ujian jadi tidak ada kehidupan di atas muka bumi ini yang tidak mengalami ujian setiap orang mengalami ujian pasti naik kelas jadi ujian itu membuktikan diri untuk berada di level tertentu sudah sampai di level mana bangunan rohani kita ini kan itu perlu jangan kita sesekali bersungguh-sungguh manakala harus menghadapi ujian Tuhan kan membuat kita di grid atau level yang lebih tinggi grid atau level tinggi tidak ditentukan dengan usia yang tua itu pernyataan seorang rekan hamba Tuhan di pamulang puji Tuhan keranya dapat dipahami dengan baik ya amin suratku puji Tuhan lihat sekali waktu dua jenis bangunan ini akan diuji dengan nyala api perhatikan jenis bangunan yang pertama emas perak perak badu permata jika diuji oleh nyala api siksaan maka jenis bangunan yang pertama ini tidak akan terbakar dan tidak akan hangus dia akan bertahan selama-lamanya sampai dibawa masuk dalam kerajaan surga Yerusalem baru amin suratku sebab itu di dalam kitab ayuk pasal 10 saya lupa ayatnya disitu ayuk berkata jikalau Tuhan menguji aku dengan nyala api siksaan aku akan tampil seperti emas yang dimurnikan dia banyak mengalami nyala api siksaan ayuk banyak mengalami nyala api siksaan satu dia harus kehilangan harta benda harta kekayaannya kemudian harus kehilangan anak-anaknya laki-laki dan perempuan dan yang terakhir ujian yang kedua nyala api siksaan yang kedua dia harus mengalami barah yang berbau busuk ditimpa dengan barah yang berbau busuk dari batu kepala sampai ke ujung kaki disertakan dengan istri yang pasik istri yang tidak bisa menopang justru sebaliknya menjadi ujian ujian yang begitu berat amin suraku kiranya dapat dipahami dengan baik haleluya jadi saudara kita harus bersyukur bahwa saja untuk berada di grid atau level yang tinggi itu ditentukan dari ujian-ujian yang kita hadapi amin suraku puji Tuhan tidak mau menghadapi ujian berarti tidak mau berada di level tinggi grid tinggi bangunan rohaninya kiranya dapat dipahami dengan baik suraku semakin kita berada di level tinggi sebetulnya ujian ini membawa kita sampai hari Tuhan ujian-ujian yang kita hadapi membawa kita sampai kepada grid sampai pada puncaknya level tinggi Yerusalem baru amin suraku itu sebabnya kalau kita juga lihat Yerusalem baru di dalam wahyu fasal 21 Yerusalem baru wahyu 21 ayat 11 baca demikian firman Tuhan Yerusalem yang baru kota itu penuh dengan kemuliaan Allah kota itu penuh dengan kemuliaan Allah terus dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah karena bercahaya kemuliaan Allah Yerusalem baru bercahaya kemuliaan Allah terus bagikan permata Yaspis jernih seperti kristal kota Yerusalem yang baru jernih seperti batu permata Yaspis haleluya puji Tuhan ini puncak daripada ujian Yerusalem baru bercahaya kemuliaan Allah persis seperti cahaya dari batu permata Yaspis amin amin jadi itu puncaknya disitu saudara kemudian ayat yang ke 16 kota kota itu bentuknya 4 persegi panjangnya sama dengan lebarnya terus dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama puji Tuhan terus lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia yang adalah juga ukuran malaikat terus tembok itu terbuat dari permata Yaspis temboknya juga dari batu permata Yaspis lalu terus dan kota itu sendiri dari emas tulen iya bagaikan kacamurni iya kota Yerusalem baru terbuat dari emas murni emas tulen emas murni saudara ini loh yang tahan uji akan memuncak menjadi Yerusalem baru tetapi kalau jenis bangunannya terbuat dari jenis bangunan yang kedua satu kayu dua rumput ketik kering tiga jerami semua akan terbakar habis tidak tahan terhadap nyala api sebagai ujian jadi orang yang tidak tahan terhadap ujian akan dibakar dalam nyala api siksaan untuk selama lamanya binasa dalam api neraka saudara jadi ingat ujian itu membawa kita sampai pada puncaknya jerusalem baru karena jerusalem itu terbuat dari batu permata terbuat dari emas kerahnya dapat dipahami dengan baik ames suratku ada lagi terbuat dari pe tadi emas perak dan batu permata lihat perak wahyu 14 ayat 4 1 4 4 demikian jerman Tuhan anak domba dan pengikutnya yang ditemusnya mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan perempuan karena mereka murni sama seperti perawan perempuan perempuan yang dimaksud bukan perempuan biasa disini perempuan yang pertama itulah Isabel Isabel tidak menempatkan Kristus sebagai kepala puji Tuhan itu ajaran Isabel ya amin tidak ada ketundukan tanpa ketundukan kemudian perempuan yang kedua adalah perempuan Babel dikuasai oleh kenajisan percabulannya terikat dengan perkara lahirnya harta kekayaan uang tetapi 144 ini 1 wahyu 14 ayat 4 144 ribu ini adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dengan kedua perempuan ini kedua perempuan ini bukan perempuan biasa saudara terus mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba perempuan karena mereka murni emas murni emas tulen amin amin tapi juga terus karena mereka murni sama seperti perawan iya terus mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi puji Tuhan haleluya terus mereka ditebus batu permata juga kesetiaan terus mereka ditebus dari antara manusia iya sebagai korban-korban sulung inilah perak kehidupan yang ditebus jadi seratus jadi jerusalem yang baru itu adalah kehidupan yang ditebus perak amin suraku kiranya dapat dipahami dengan baik puji Tuhan kita bersyukur kepada Tuhan ternyata nyala api siksaan terjadi anihaya karena firman terjadi sengsara karena salib terjadi itu adalah ujian untuk membawa kita ke level tinggi gerit yang lebih tinggi memuncak sampai kepada jerusalem baru kalau jenis bangunan yang kedua menghadapi nyala api siksaan sebagu ujian terbakar bagus selama-lamanya di dalam api neraka itu loh suraku bersyukurlah kepada Tuhan tapi mengapa kita bisa mendapatkan pengertian semacam ini jelas karena Tuhan membukakan rahasia firmannya sehingga kita boleh mengerti tentang rencana rencana Allah segala sesuatu yang akan terjadi ke depan sehingga kita tidak binasa 1 Petrus 4 ayat 13 sampai 14 baca demikian firman Tuhan 12 sampai ayat 13 maksud saya menderita sebagai kristen nyala api siksaan terus saudara-saudara yang kekasih menderita sebagai orang kristen nyala api siksaan nyala api siksaan aniaya karena firman sengsara karena salib itu harus terjadi kalau kita adalah orang kristen amin puji Tuhan jadi jangan heran tetapi suraku yang salah ajaran yang salah jangan diikuti selalu berbicara soal kebangkitan tapi tidak bicara dasar yang teguh salib puji Tuhan kerana dapat dipahami dengan baik ayat 12 13 saudara-saudara yang kekasih saudara-saudara yang kekasih janganlah kamu heran akan nyala api siksaan jangan heran ya dengan nyala api siksaan surah jangan heran ya amin puji Tuhan tapi heranlah kalau ibadah dan perlayanan itu tidak diajarkan tentang nyala api siksaan tapi kalau sidang jemaah diajar tentang nyala api siksaan jangan heran ya sebab yang datang kepadamu sebagai ujian ya karena itu merupakan ujian lewat ujian ini nanti menentukan level rohani kita bisa enggak sampai memuncak Jerusalem baru itu kan yang Tuhan tuntut tiadalah mungkin kita menjadi Jerusalem yang baru memperlahi Tuhan 144 ribu yang ditebus kalau jikalau kita tidak melewati nyala api siksaan sebagai ujian jangan saudara menunjukkan kedewasaan rohani yang memuncak hanya karena gelar tinggi hanya karena dokter hanya karena gerija besar gerija mewah sidang jemaah banyak tidak kedewasaan rohani bukan dilihat dari perkara leheria tetapi kedewasaan sampai gerit yang level tertinggi adalah nyala api siksaan sebagai ujian terus paca sebagai ujian seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu biasa saja ya kalau menghadapi ujian biasa saja tidak usah dibesar-besarkan amin amin seraku amin haleluya puji Tuhan tidak usah dibesar-besarkan kalau diajar ucapan syukur karena sudah dipelihara Tuhan diberi nafas hidup tidak usah sampai berdali tidak usah tidak usah bela diri tidak usah besar-besarkan diri kalau diajar untuk persembahan sulung di tiap tahunnya tidak usah berdali tidak usah bersungguh-sungguh itu ujian untuk membawa kita sampai kepada puncak rohani Yerusalem baru tidak usah dibesar-besarkan biasa saja membawa korban syukur mengucap syukur biasa saja melayani dengan sangkal diri pikul salib biasa saja tidak usah dibesar-besarkan kalau ada teguran karena salah biasa saja supaya semakin kita ada level tinggi biasa saja puji Tuhan amin haleluya mari orang tua memutihkan diri anak juga memutihkan diri bahwa itu biasa saja jangan sama-sama bodoh ya puji Tuhan ayat 13 sebaliknya bersuka citalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderita kalau Yesus menyangkal diri memikul salib ya kita harus mendapat bagian dari apa yang dialami Yesus karena dia Tuhan dan Juru Selamat terus supaya kamu juga boleh bergembira dan bersuka cita pada waktu sampai kelah kita dipermuliakan sampai kelah kita dipermuliakan di dalam kota Jerusalem baru amin suruhku lalu ayat 14 berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu kemudian justru lewat sengsara salib aneaya karena firman sebagai ujian itu merupakan sarana yang paling efektif sehingga kita memperoleh roh kemuliaan itu sarana yang efektif untuk memperoleh roh kemuliaan itulah sehingga kita semua penuh dengan roh Allah jadi tidak ada sarana yang lain untuk dipenuhkan dengan roh kemuliaan selain sengsara salib jangan salah biar seperti apapun hamba Tuhan di atas muka bumi ini sekalipun jemaatnya puluhan ribu jangan terima pengurapan dengan cara melempar minyak menyiram minyak saya tidak perlu tunjuk orangnya siapa itu ajaran semacam ini kan datang dari Korea karena jemaatnya puluhan ribu lalu yang anehnya banyak juga hamba Tuhan di Indonesia ini bodohnya tidak ketulungan untuk mengurap sidang jemaatnya dia harus ambil minyak bimoli dari dapur lalu disiramkan kepada sidang jemaat yang lucunya diperjual belikan lagi satu buli-buli kecil saya heran melihat sidang jemaat juga turut bodoh minta ampun tapi sidang jemaat GPT Betania bahkan yang yang memberikan diri tergembala lewat live streaming engkau tidak bodoh ingat minyak urapan itu terjadi setelah Yesus mengalami penumbukan di atas kayu salib minyak jaitun tumbuk Yesus sudah mengalami penumbukan itu di atas kayu salib itu sarana yang paling efektif supaya kita menerima roh kemuliaan penuh dengan roh Allah jadi bukan dilihat dari rubuh-rubuhnya orang kalau kalau kelepasan pasti dia rubuh tapi kalau penuh dengan roh kudus dia tidak rubuh dia akan menjadi orang asing bahasa lidah nah ini loh suratku jangan bodoh lagi ya amin surat kemudian ayat 15 janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau yang dimaksud yang dimaksud dengan nyala api siksaan adalah menyangkal diri memikul salib di tengah ibadah dan pelayanan jangan menderita karena kejahatan dan lain sebagai ya amin terus tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen maka janganlah ia malu melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus tidak usah malu memikul salib surah tidak usah minder surah percaya diri saja dengan tawar hati ayat 17 karena sekarang telah tiba saatnya ya penghakiman dimulai ya dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi puji Tuhan tidak usah malu terhadap nyala api siksaan toh juga itu yang melep toh itu juga menjadi pembelaan bagi kita manakala antikris berkuasa di atas muka bumi ini amin suruhku puji Tuhan itu apa gengsi memikul salib supaya nanti nyata pembelaan Tuhan manakala antikris berkuasa di atas muka bumi ini itu saja saudara tidak susah untuk dipahami kiranya kita semua memahami hal itu amin suruhku jadi Tuhan membuat suatu rencana yang indah jangan kita bicara Teo Tuhan tapi dicampur logika tidak bisa puji Tuhan ilmiahnya satu tambah satu dua tapi dalam Tuhan satu tambah satu salibnya sudah mempersatukan tetap satu puji Tuhan amin dewasalah daniel 12 sampai pada puncaknya puncak gerit jerusalem baru daniel 12 baca daniel 12 dipercepat ayat 9 sampai 10 tetapi ia menjawab pergilah daniel sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji terus sampai disitu dulu saya mengulangi saja lewat pemuka raza firman kita semua disucikan kita semua dimurnikan kita semua diuji kita harus menyadari hal itu jangan kita malu saat menyangkal diri memikul salib saat melewati banyaknya ujian tidak usah malu kalau Tuhan menjanjikan keselamatan namun terus tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik terus tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya orang fasik tidak akan mau disucikan orang fasik tidak akan mau dimurnikan orang fasik tidak akan mau melewati sengsara salib sebagai ujian paham soreku janganlah berlaku fasik jangan sombong jangan angku rendah hatilah terus tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya orang bijaksana memahami mengerti tentang segala sesuatu yang terjadi lewat pembuka raza firman amin soreku puji Tuhan kerana dapat dipahami dengan baik ayat 11 sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu ada 1290 hari terus berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari terima kasih puji Tuhan soreku barulah pada ayat 11 ini sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu ada 1290 hari jadi yang memahami soal aniai antikris yang berlangsung selama 3 tahun setengah sekaligus terlepas dari pembinasa keji ini adalah orang yang berakal budi dan bijaksana karena karena dia karena dia mengerti tentang segala sesuatu yang terjadi lewat pembukaan rahasia firman yang Tuhan sudah nyatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita akan melihat keyakinan Firraun untuk yang kedua bahwasannya Yusuf adalah orang yang penuh dengan kudus dan orang yang berakal budi dan bijaksana di minggu yang akan datang Tuhan Yesus memberkati kita semua dari samping mari kita angkat pucian bersama kita langsung tersungkur saja di kaki salib kubawa hidupku sekarang haleluya wah hidupku sekarang ke tempat kudusmu ke tempat kudusmu Tuhan di mesbamu di mesbamu di mesbamu kuserakal angkat suaramu seluruh hidupku penuhi hatiku sekarang penuhi hatiku penuhi hatiku dengan urapan yang baru dengan urapan yang baru agar aku lebih lagi agar 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 aku lebih lagi mendengar suara amin mendengar pembukaan rahsia firman adalah orang yang adalah rumah Tuhan rumah doa baik suci Allah jadikan jadikan aku Tuhan rumah doa haleluya rumah doamu agar semua suku bangsa datang datang menyembamu jadikan aku Tuhan rumah doa jadikan aku Tuhan rumah doa mu rumah doa mu agar semua keluarga ku agar semua keluarga ku datang menyembamu sembahlah Tuhan satu menit haleluya 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 segala puji syukur hormat kebesaran kuasa kekuatan hikmat kekayaan kemuliaan pengagungan hanya bagi ego Firaun yakin kalau Yusuf penuh dengan roh Allah Firaun yakin kalau Yusuf adalah orang yang berakal budi dan bijaksana bukti yang pertama Yusuf dapat mengertikan kedua mimpi dari pada Firaun sekalipun kedua mimpi itu berbeda namun artinya sama berarti kita harus memiliki hikmat akal budi pemukaan rahasia firman supaya kita mengerti tentang segala sesuatu yang akan terjadi baik itu masa sekarang maupun masa yang akan datang kita diselamatkan halalui 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 bersyukurlah kepada Tuhan pada hari Tuhan pada saat Tuhan datang pada kali yang kedua dalam kemuliaan yang diiringi oleh para melekaan dia akan membawa penghukuman pembalasan kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya masing-masing yang diberkati di rumah masing-masing berdoa kalau sendiri tetapi kalau yang merasa paling diberkati engkau yang berdoa nanti bangkit berdiri sesudah berdoa satu orang berdoa di tiap pos-posnya masing-masing dimulai dari pastori halalui halalui oh oh Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! 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 orang puji Tuhan Banten 107 orang salum kemudian Sulawesi Utara 99 salum Jakarta 95 salum NTT 71 salum Jawa Timur 69 salum Papua Provinsi 57 salum Riau 52 1 orang salum Sulawesi Selatan Makassar 45 orang salum puji Tuhan kemudian mancanegara tiap-tiap negara di mancanegara Malaysia 111 111 orang salum Filipina 116 orang salum Filipina 13 orang 13 orang India 13 orang salum 13 orang salum Amerika Serikat 7 orang salum Norden Mariana Island 7 orang salum Korea Selatan 5 orang salum Singapura 4 orang salum Australia 3 orang salum Iran 2 orang salum Nepal 2 orang salum Taiwan 2 orang salum Agnau 2 orang salum kembali Tuhan dengar doa kita kembali kembali Agnau puji Tuhan kemudian United Arab Emirates UAEA United Arab Emirates 1 orang Timor Leste 1 orang menurun kemudian Paraguay 1 orang Cuba 1 orang New Zealand 1 orang Myanmar 1 orang Maroko 1 orang Maroko 1 orang Ukraina 1 orang Hongkong 1 orang Panama 1 orang Thailand 1 orang Italy tetap bertahan Berundi 1 orang salum puji Tuhan kemudian karena mengingat sekarang ini adalah Corona saudara ku mengingat COVID-19 mungkin saudara tidak bisa yang di dalam negeri yang di Bandung yang di Malaysia tidak bisa membawa korban dan persembahannya ke rumah Tuhan dapat dipersembahkan ke nomor rekening yang ada saudara ku kalau itu persepuluhan langsung ke nomor rekening yang ada 652 038 5701 atas nama Daniel Usitohang kemudian 0030 20 15 0000 46 191 atas nama Daniel Usitohang Bank BTN juga kalau itu persembahan atau bersifat kolekte itu juga bisa dipersembahkan ke Bank BCA dengan nomor rekening tertera juga BRI puji Tuhan Tuhan Yesus memberkati korban-korban saudara Tuhanlah yang membalaskan berlipat-lipat ganda sama seperti tiga orang majus disitu ada gambarnya membawa korban dan persembahannya kepada Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita semua bersama-sama kita bangkit berdiri mari Tuhan Yesus terima kasih engkau sudah memimpin ibadah ini dari awal sampai berakhirnya bahkan memberkati kami lewat pembuka rahsia firman bahkan sudah firman itu meneguhkan memulihkan bahkan menjadi praktik dalam kehidupan sehari-hari akal budi kebijaksanaan yang kuburikan kepada kami sehingga kami boleh mengerti pembukaan rahsia firman sampai Firaun sendiri yakin dengan Yusuf bahwa dia penuh dengan roh kudus akal budi dan berakal budi bijaksana terima kasih demikian akhirnya jadikan kami semua Yusuf-Yusuf di akhir saman ini berakal budi dan bijaksana mengerti rencana Tuhan lewat pembuka rahsia firman tetapi orang pasik berlaku pasik artinya tidak mau mengalami ujian tidak mau dimurnikan tidak mau disucikan oleh firman Tuhan tetapi kami mau menjadi orang yang bijaksana untuk memahami segala sesuatu yang terjadi bagi kami menjadi kesaksian yang besar membawa jiwa-jiwa masuk dalam penggembalang bahkan bahkan para donator Tuhan kirimkan untuk pembangunan tubuh Kristus pekerjaan yang banyak ini Tuhan demikian juga Tuhan yang menantikan pasangan hidup engkau berikan pasangan hidup yang baik yang belum mendapat pekerjaan engkau berikan pekerjaan yang baik demikian juga anak-anak Tuhan yang mau bersekutu bersama-sama dan tergembala dalam penggembalaan ini engkau buka jalan Tuhan terima kasih berkati tangan-tangan yang sudah memberikan korban persembahan baik persembahan kolektif baik persepuluhan dari anak-anak Tuhan dalam luar negeri Tuhan memberkati Tuhan membalaskan berlipat-lipat ganda terpujilah Tuhan Tuhan yang sakit dari sidang jemaatmu umat Tuhan yang memberikan dirinya digemarlakan lewat lastri ini dalam luar negeri yang sakit disebukan yang susah dihibur yang lemah dikuatkan yang sedang menghadapi jalan buntu Tuhan sudah bukakan jalan pintu-pintu tertutup dan terbuka Tuhan sudah bukakan segala pintu-pintu yang tertutup bagi mereka apapun yang terjadi dalam nama baik soal ekonomi baik pekerjaan jodoh baik soal Tuhan penyakit Tuhan sudah bukakan tidak ada yang mustahil dalam nama Yesus Kristus dimanapun Anda berada diberkati Tuhan perjalanan kami menuju pulang serta lindungi tutup dengan selamat jauh dan selamat beraham bahaya tutup buku hidup kami kenteraan yang kami pakai dengan dari Yesus jalan yang dilalui dari Yesus malekah surga menjaga kesedupan pertemukan di minggu akan datang jam waktu yang sama Tuhan Yesus berkati juga besok ibadah minggu setengah 5 sore bukakan kembali rahsia firmanmu tolong hambamu dalam segala keterbatasan hambamu akhirnya anakku sekalian akhirnya umat Tuhan dalam luar negeri arahkanlah hati pikiran kepada Tuhan terimalah berkat tanugerah kasih karunia dan sejahtera dari Allah Bapak cintanya Yesus lewat korbannya di atas kau salib sebagai kekuatan hikmat kelahian persekutuan dengan rukunus menyertai memimpin kita menolong mengajar menginsapkan menguatkan kita hari ini sampai maranata Yesus datang kembali sebagai raja mempelai pilihan surga menjemput mempelai perempuannya di awan dan permain dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak Putra dan Rukunus Amin Terima kasih